Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sudah dijelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari 2 pertandingan di English Premier League Yang pertama antara Aston Villa vs Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-4 Yang kedua antara Nottingham Forest vs Manchester City yang berakhir dengan skor imbang satu sama Dengan hasil akhir ini berarti Arsenal kembali ke posisi puncak dan untuk sementara berada di peringkat nomor 1 Dan selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 2 poin Artinya Arsenal hanya untuk beberapa hari saja teman-teman sebelumnya berada di peringkat nomor 2 Ya artinya gajahnya turun sebentar saja itu ke bawah untuk makan dan ngopi kan Maka itu sekarang kan sudah kembali dia ke atas ke posisi puncak kan Ya wajar dong saya senang Karena ketika Arsenal itu turun untuk sementara ke peringkat nomor 2 banyak banget yang DM ke saya Yang mengejek kemudian juga menilai bahwa Arsenal ini sudah tidak mungkin menjadi juara dan gak mungkin kembali ke posisi puncak Padahal ya mungkin mereka gak paham bahwa target dari Arsenal musim ini bukan untuk menjadi juara Tapi target dari Arsenal adalah untuk menyelesaikan musim ini dengan berada di empat besar supaya bisa kembali bermain di Liga Champions musim depan Jadi ya sebetulnya ini para pemain Arsenal tidak punya beban musim ini teman-teman Maka itu saya tidak sepakat dengan mereka yang mengatakan bahwa para pemain Arsenal ini tidak punya mental Ya sebetulnya para pemain Arsenal ini sudah punya mental yang kuat Jika mereka tidak punya mental yang kuat Maka gak mungkin mereka sudah berada di posisi puncak untuk waktu yang lama Gak mungkin juga mereka bisa menang begitu banyak pertandingan Gak mungkin juga mereka kemasukan sedikit gol dan juga bisa mencetak banyak gol Jadi sebetulnya kalau dari segi mental para pemain Arsenal ini mentalnya sudah kuat Tapi masalahnya jika ada pemain Arsenal yang melakukan kesalahan Yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan Dan juga ketika para pemain Arsenal itu sering miss chances Padahal chances yang mereka dapat adalah big chances atau peluang emas Dan tentunya ketika mereka sulit mengantisipasi counter attack dari para pemain tim lawan Kalau enggak ya secara keseluruhan tim Arsenal ini bagus banget teman-teman secara permainan Ya di kekalahan lawan Manchester City juga kan sebetulnya mereka yang bermain jauh lebih baik Dan mereka yang bisa menciptakan jauh lebih banyak peluang di pertandingan tersebut Cuma masalahnya kan ketika mereka ball possessionnya sudah bagus Peluangnya sudah banyak tapi tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat untuk menjadi gol Ya tentu segala bentuk statistik yang bagus itu hanya menjadi bagian dari catatan saja Coba saja kalian bayangkan Manchester City itu hanya bisa menguasai bola ya Ball possession itu secara persentase hanya 36% di pertandingan dalam Arsenal Itu pertama kali loh Manchester City punya persentase ball possession yang sebegitu rendah So this is a good Arsenal team Bahkan mereka lah yang sering mendominasi jalannya pertandingan And the other match Nottingham Forest versus Manchester City Nah saya gak nyangka Nottingham Forest itu bisa menahan City Dengan skor imbang satu sama feeling saya sebelumnya ya City akan menang Ya kalau enggak pesta gol mungkin menang dengan selisih dua gol Ya karena kita tahulah City kan punya efektivitas dalam urusan membangun serangan Dan memang di pertandingan ini City menciptakan total 23 kali percobaan ke gawang The Nottingham Forest Memang tidak semuanya on target atau tidak semuanya adalah peluang emas Tapi menciptakan begitu banyak percobaan itu sesuatu yang luar biasa teman-teman Apalagi di kandang tim lawan Ya tentu karena para pemain Forest itu kan bermain bertahan total Dan itu perlu mereka lakukan untuk menyulitkan para pemain City mencetak gol dari dalam kotak penalti Maka itu di pertandingan kemarin malam Dari total 23 percobaan dari para pemain City 13 diantaranya mereka ciptakan dari luar kotak penalti Kenapa? Karena mereka sulit menembus pertahanan dari Nottingham Forest Memang dari segi formasi secara teori Formasi dari Nottingham Forest itu adalah 4-3-2-1 Tapi kalau yang saya perhatikan secara permainan Secara praktek Formasinya itu 9-1 Mereka hanya menaruh satu pemain di depan Johnson yang memang punya speed Jadi setiap kali ada pemain Forest yang mendapatkan bola Apakah itu di tengah ataupun di belakang mereka akan mengirimkan long ball Tertuju ke ruang terbuka atau kepada Johnson Agar dia mengandalkan kecepatannya untuk bisa membuka pertahanan dari City Sedangkan yang sangat disayangkan di pertandingan ini Erling Haaland tidak seperti biasanya Dia sudah mendapatkan peluang di depan mulut gawang itu Tapi justru dia miss untuk mengkonversikan peluang tersebut Dan meskipun Arsenal itu bisa menang dengan skor 24 Tapi kan kalian juga bisa lihat Mereka berjuang habis-habisan Untuk pertandingan ini Arteta juga ada melakukan beberapa perubahan di line-up Di antaranya dia memainkan trossat dari awal karena menurunnya performa dari Martinelli Dan dia kembali memilih Ben White di sektor fullback sebelah kanan Dan dari Aston Villa juga Una Emery ada melakukan beberapa perubahan di line-up Dimana tiga pemain di lini pertahanan itu adalah pemain-pemain yang beda Tidak seperti mereka yang turun di pertandingan sebelumnya lawan Manchester City Artinya Una Emery ini sudah punya game plan untuk bermain bertahan Main agresif dan main counter attack So dari jalannya pertandingan ya inilah skema yang biasa dipakai oleh tim-tim lawan Ketika berhadapan dengan Arsenal Main defensif saja Tapi counternya harus cepat Dan ketika Zinchenko kehilangan bola itu Nah counter cepat dari Matic Cash memberikan bola kepada Watkins Sayangnya Saliba tidak bisa menutup ruang tembak dari Watkins Dan dia bisa mencetak gol Kemudian gak lama kemudian Arsenal bisa menciptakan peluang Jorginho adalah pemain kunci di pertandingan ini teman-teman Karena dia memberikan dua key passes Dan karena dialah Arsenal bisa unggul di injury time Dan Jorginho itu memberikan satu empat kunci yang diterima oleh Ben White Sayang dia chip itu bola tapi bisa dihalo oleh Matic Cash Dan kemudian akhirnya gol dari Arsenal Umpan kunci lagi dari Jorginho yang dia berikan kepada Ben White Ben White crossing dihalo oleh Minks Kalau gak salah tuh pemain dari Aston Villa Dan dishooting oleh Bukayo Saka Satu sama ya Arsenal harus menang nih Dan memang mereka mendapatkan beberapa peluang lagi Cuman sayangnya mereka juga terpancing dengan permainan keras para pemain Villa Sampai akhirnya Bukayo Saka itu kan mendapatkan kartu kuning But before that kita tahu bahwa Villa sudah mencetak gol kan Nah memang itu adalah proses serangan yang rapi ya Tapi juga ada kesalahan dari Ben White Dia tidak melihat pergerakan tanpa bola dari Moreno Sehingga Moreno ketika mendapatkan bola itu Bisa memberikan crossing ke dalam kotak penalti Dan Coutinho bisa melakukan finishing Mau masukin babak kedua saya menunggu nih Arteta cepat dong melakukan pergantian pemain Karena Trosat ini gak berfungsi Dan memang dia membutuhkan waktu yang lama Untuk mengganti Trosat ya Tapi sebelumnya kan Arsenal sudah mencetak gol ya Untuk menyamakan kedudukan kan Dan memang kita lihat itu adalah corner yang cantik sih Jadi short corner tapi memberikan bola kepada Zinchenko dan Zinchenko shooting Yang keras dari luar kotak penalti Ini salah satu plus point dari Arsenal di pertandingan kemarin malam teman-teman Bahwa para pemain mereka juga mau Menciptakan peluang dari luar kotak penalti Jadi tidak selalu menunggu untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan Dan sebetulnya Arsenal tidak perlu menunggu sampai injury time Jadi inilah salah satu masalah dari para pemain Arsenal Ketika mereka miss chances itu umpannya cakep banget itu dari Odegaard kepada Nketiah Dia sudah lewati Martinez Atau belum ya mungkin dia sudah bagus lah posisinya Tapi dia shooting ternyata melenceng Kemudian ketika ada pemain dari Villa melakukan kesalahan Konsa ya kalau gak salah itu yang diambil oleh Nketiah Nketiah sudah memberikan bola kepada Odegaard Saya kira itu udah goal ternyata melenceng juga Ya itu sudah tanda-tanda nih Bahwa Arsenal gak beruntung Tapi bagusnya ketika Arteta itu menarik keluar Trosat dan memainkan Martinelli Jadi memberikan tambahan tenaga di sektor sebelah kiri Kemudian dia juga memainkan Tomiyasu menarik keluar Ben White Jadi dia menambah tenaga Dan dia memainkan Fiera menarik keluar Syaka Jadi Fiera ini memberikan opsi untuk supply-supply bola Selain juga Jorginho dan juga Odegaard Jadi ini tampak Arsenal mau menang Mereka menurunkan banyak pemain yang bernaluri ofensif Dan akhirnya mereka bisa mencetak goal Ketika itu ada umpan dari Martinelli ke Jorginho Jorginho syuting keras Itu keras banget syutingnya Terkena mistar tapi kemudian terkena kepala dari Martinez Bagus Harus begitu Ya akan lebih banyak lah goal bunuh diri nanti ya Kalau lawan Arsenal lagi Memang songong banget ini penjaga gawang Harus mendapatkan pelajaran nih dia Dan banyak memes ya dari dia Di social media setelah pertandingan ini Dan setelah unggul Di injury time yaudah Saya udah feeling udahlah ini udah pasti menang Tapi bahaya nih Aston Villa mendapatkan corner itu kan Wah saya agak khawatir juga Karena biasa nih duel-duel di udara nih Para pemain Arsenal nih sering miss Tapi ternyata ketika bola bisa dihalau Dan ke Fiera Dan Fiera bisa memberikan bola itu kepada Martinelli Dan memang ketika Martinez itu terlambat turun Yaudah Martinelli sudah free lah Free position open goal Bahkan sebelum mencetak goal dia sudah selebrasi dulu kan Ya kena ini karma Si Emi Martinez Dan juga biar rasain tuh Si Una Emery Bermain bertahan dan agresif Mungkin dia sudah happy itu kan Pas timnya unggul Bahkan ketika draw Mungkin feeling dia akan mendapatkan draw Tapi ya Ketika para pemain Arsenal nih keluar all out Ya akhirnya mereka meraih kemenangan And now to the second match Itu dia Nottingham Forest versus Manchester City Ya ini pertandingan berjalan Berat sebelah lah ya Para pemain City banyak menciptakan peluang Dan saya pikir gak ada salahnya sih Dari para pemain City di pertandingan ini Cuman memang Ya mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang Dari dalam kotak penalti pertahanan Forest Selain juga begitu banyak pemain Forest yang bertahan Performa dari Keylor Nawaz nih Waduh bagus banget ya Gak salah juga ya Nottingham Forest ambil dia ya Dan memang Nottingham Forest ini kan Selain Chelsea Adalah tim yang Banyak membeli Ataupun meminjam pemain ya Musim ini ya Kalau gak salah 29 atau 30 pemain tuh Saya lupa tuh Pokoknya puluhan pemain lah Dan memang mereka Kalau main di kandang sih Waduh bahaya banget sih Semangatnya luar biasa Walaupun dari segi permainannya Mereka jelas kalah lah Dari Manchester City Tapi kan Yang diperlukan bukan saja Bermain indah Tapi juga bermain secara disiplin Itu yang dilakukan oleh Para pemain Forest City mainnya bagus Gak perlu diragukan Tapi mereka membutuhkan waktu Sekitar 30 menit Untuk menciptakan peluang pertama Dari Rodri Ketika De Bruyne itu Memberikan umpan Jadi banyak syuting-syuting mereka itu Bisa di blok Atau di intercept oleh Para pemain Forest Karena ya tadi Sudah saya jelaskan Formasi mereka ini Secara permainan 9-1 Ada sekitar 7 pemain mereka Yang biasa berada Di dalam kotak penalti mereka Itu menyulitkan Para pemain City Untuk mencetak gol Sebelum akhirnya Mereka bisa mencetak gol Dari Bernardo Silva Yang sebelum dia mencetak gol Sebetulnya dia sudah syuting juga Dari luar kotak penalti itu Tapi miss Dan ketika Grealish Memberikan umpan Silva bisa mencetak gol yang indah Padahal Nawas Sudah coba untuk menepis itu Dan setelah itu City berkali-kali Menciptakan peluang Dan Forest ini Secara keseluruhan Teman-teman Hanya bisa Melakukan 4 percobaan Kegawang dari City Selama 90 menit lebih loh Hanya 4 percobaan Dan hanya 1 on target Itu gol Tapi Semangat Dari para pemain Forest ini Luar biasa benar-benar Mereka tentu paham Mereka jauh di bawah Manchester City Tapi mereka juga paham Bahwa jika mereka bisa membuat Para pemain City frustasi Maka mereka akan punya peluang Untuk mendapatkan poin Dan walaupun di babak kedua itu Banyak sekali chance Dari para pemain City Laport dari corner De Bruyne juga beberapa kali syuting Yang melenceng Dan kemudian ada sekali Dia syuting bisa di save Bernardo Silva juga mendapatkan peluang lagi Bahkan Erling Haaland Bisa miss peluang seperti itu Phil Foden juga mendapatkan peluang lagi Sebelum akhirnya Melalui sebuah fast break Ya ini bukan counter attack Fast break Kita lihat Itu pergerakan cepat Dari Johnson Dimana kemudian dia memberikan umpan Kepada Gibbs Dan Gibbs bisa memberikan crossing Dimana disana ada Chris Wood Pemain pengganti yang masuk Menggantikan Aurier Jadi ketika Forest itu mencetak gol Menjadi satu sama Disitulah mental dari para pemain City down Memang hanya sisa beberapa menit Tapi tampak sudah down Pep Guardiola garu-garu kepala terus tuh Maka itu ya Ketika lawan tim yang bertahan total Para pemain City itu Harus bisa mengandalkan skill individu mereka Saya tidak melihat ada pemain mereka Yang mengandalkan skill individu mereka Jadi itu juga Membantu para pemain Forest Dalam urusan mereka bertahan Dan juga memaksa para pemain City Lebih banyak syuting dari Luar kota penalti Dan sama seperti Keylor Navas Yang melakukan banyak save Di pertandingan Lawan City Sebetulnya Ramsdale juga melakukan Dua save krusial itu Di babak kedua lawan Aston Villa Betul kan teman-teman Sekali itu dari Bailey Jika saja itu Bailey mencetak gol Feeling saya Arsenal sudah kalah tuh Karena itu sudah menit 82 Atau 81 Itu luar biasa Save-nya dari Ramsdale Kemudian satu lagi dari Duren Pemain pengganti dari Villa Jadi peran penjaga gawang Juga sangat penting Dan juga Emi Martinez Perlu belajar Dari penjaga gawang-penjaga gawang yang hebat Ramsdale Di Arsenal Betul kan Ada Ederson Di Manchester City Dan juga ada Keylor Navas Pendatang baru di English Premier League Ya belajarlah kau Jadi jangan juga Banyak drama di atas lapangan Jadi kalau jadi pemain sepak bola itu Adalah untuk main bola Bukan untuk Menjadi aktor Ya bukan untuk main sinetron Jadi fokus saja untuk menjaga gawang Ya bagus lah biar kalah sana So anyway This is a good win for Arsenal Menang dengan skor 24 Saya jujur senang sekali teman-teman Bahwa mereka bisa bangkit Dan juga Manchester City yang tertahan Sayang banget Padahal Manchester City sudah main bagus Tapi yang berkali-kali saya katakan Main bagus itu Belum tentu juga Membawa hasil akhir yang positif Musim masih panjang teman-teman Dan juga Jangan lupa Masih ada Manchester United Is coming back Dan mereka akan lawan Leicester City ya Di pertandingan nanti malam Jika Manchester United menang Tentu akan semakin menarik Persaingan dari English Premier League musim ini Karena untuk sementara Chelsea dan Liverpool Ya berada di luar Zona empat besar No hate No politics Only football Salam sepak bola Tentu akan semakin menarik Tentu akan semakin menarik Tentu akan semakin menarik